Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tabalong, kami selalu menyasar wilayah perbatasan antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur untuk fasilitasi pelayanan KB. Pelayanan keliling ini tepatnya diberikan kepada warga Desa Lano, Kecamatan Jaro. Sulitnya sarana dan fasilitas layanan KB yang dibutuhkan warga menjadi alat tersebut. Alasan DP3AP2KB mengarahkan personil layanan KB dan petugas kesehatan ke wilayah ini. Salah dikonfirmasi, Kepala Bidang KB Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Zainal Hasan mengatakan program dartitas daerah tertinggal terpuncil dan terbatas ini untuk meningkatkan kepesertaan KB masyarakat Tabalong, tepatnya yang berada di wilayah minim fasilitas dan layanan KB. Kalau untuk kendala-kendala pelayanan kita sebenarnya tidak ada kendala karena kita langsung ke sana dengan mobil pelayanan, kemudian dengan mobil jemputan akseptor, jadi akseptor agak jauh kita jemput, kita bawa ke tempat pelayanan. Nah, hanya saja kalau kita masyarakat di sana untuk datang ke tempat-tempat pelayanan kadang-kadang agak jauh sehingga itu terbatas oleh mereka. Makanya kita melakukan jemput gula kita yang datang ke tempat-tempat tersebut. Untuk meningkatkan pelayanan dan kepesertaan KB, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Hormansyah mengungkapkan, DP3AP2KB menerima usulan warga yang menginginkan pelayanan KB gratis di desa-desa. Dengan kegiatan ini, itu tadi, bahwa akses pelayanan ini dapat menjangkau seluruh lapisan, semua lokasi. Kami juga menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Tabalong, di manapun, di kecamatan, di desa, silakan usul permintaan pelayanan. Jadi di lokasi kecamatan, di lokasi desa, minta pelayanan, utamanya MKJP, metode kota resepsi jangka panjang. Jadi baik pemasangan implan, IUD, nah ini bisa kita laksanakan di lokasi sesuai dengan permintaan di desa. Dalam pelayanan kali ini terdaftar sebanyak 15 orang. Warga yang tidak terdaftar pun dapat ikut serta menerima pelayanan KB gratis ini.